Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Farid Di channel kita Seram di Tanim Horticultural Pada kesempatan kali ini Saya sedang berada di lahannya Bang Muhammad Isa Tepatnya di Desa Panti Bahagia Tematan Pertama Mur, Kabupaten Yogyakitara Dan bisa sahabat Tani lihat Ini adalah tanaman cabir Varietas akar dan faruk Yang ditanam oleh Bang Muhammad Isa Yaitu petani sukses Ataupun salah satu petani sukses di Yogyakitara Beliau menanam varietas akar dan faruk Dan bisa sahabat Tani lihat juga Ini penambahnya sangat subur Dan bunganya pun sangat lebat Begitu juga dengan Buahnya sahabat Tani Buahnya sangat lebat juga Ini adalah hasil dari Pengaplikasian Radik sahabat Tani Yaitu dimana radik Pemiliki tiga bahan aktif Yaitu Giberlin, Auxin, dan Sitokinin Dan bisa sahabat Tani lihat juga Setelah pengaplikasian dari Bahan aktif Giberlin, Auxin, dan Sitokinin Yang terdapat pada Merek dagang radik Cabai dari Bang Muhammad Isa ini Bisa subur seperti yang Sahabat Tani lihat Pada saat ini Bunganya sangat lebat Kemudian capang-capangnya Bisa sahabat Tani lihat Berkembang dengan pesat Kemudian juga sahabat Tani Beliau mengocornya dengan menggunakan NPK Black Kion Sahabat Tani Oke baik sahabat Tani Disini saya akan jelaskan sedikit Bahan-bahan aktif yang digunakan Untuk cegah penyakit keriting Pada tanaman cabai beliau Yang pertama beliau menggunakan Bahan aktif imidacroprid Kemudian dinotefuron Dan kemudian beliau menggunakan Abamectin Tiga bahan aktif tersebut Beliau gunakan di lahan ini Sehingga tanaman cabai beliau Saya dikatakan Subur seperti yang sahabat Tani lihat Pada saat ini Untuk ketiga bahan aktif tersebut Beliau rolling Ketika beliau melakukan penyemprotan Beliau rollingnya Interval tiga hari sekali Sahabat Tani Misalnya beliau Senimprot Ataupun melakukan penyemprotan Di hari Senin Beliau akan melakukannya kembali Di hari Kamis Sahabat Tani ya Seperti itu Dan untuk Pencegahan daripada penyakit jamur Beliau menggunakan bahan aktif Mancozeb Sahabat Tani Kemudian Klorotalonil Dan bahan aktif Tebuknazol Dimana diketahui Bahan aktif Tebuknazol Terdapat di Merek dagang Natifu Dan kemudian Seperti bahan aktif Mancozeb Terdapat Biasanya Pada merek dagang Diten dan merek dagang lainnya Seperti Manzeb juga Sahabat Tani ya Baik Sahabat Tani Mungkin cukup sekian Sahabat Tani Sedikit informasi singkat Tentang tanaman cabai Bang Muhammad Isha Yang berada di Desa Pantai Bahagia Tempatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Lebih dan kurang Saya mohon maaf Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan nyalakan juga Tombol notifikasinya Agar Sahabat Tani Tidak ketinggalan Video-video terbaru dari saya Yang sudah subscribe Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih Semoga Sahabat Tani Semua mendapatkan Hasil panen yang berlimpah Di dalam bertani Serta mendapatkan Rizki yang berlimpah pula Insya Allah Sampai jumpa kembali Bersama saya Farid Di channel Serambi Tani Horticultural Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa kembali